Spanduk bertuliskan dua poin penting dipasang oleh para pencaket di depan kantor badan kepegawaian daerah BKD Kabupaten Manokwari. Selasa 3 November 2020, Spanduk bertuliskan dua poin penting terlihat terpasang di depan kantor badan kepegawaian daerah BKD Kabupaten Manokwari. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemasangan Spanduk itu dilakukan pada Senin 2 November kemarin. Oleh para pencari kerja yang menuntut agar alokasi bagi orang asli Papua dalam penerimaan CPNS harus terpenuhi 80%. Dalam pantuan media kesuari channel, dua poin penting yang disampaikan lewat Spanduk tersebut adalah meminta kepala BKD Kabupaten Manokwari agar jangan mengadakan pemberkasan bagi CPNS yang sudah lulus. Dan poin kedua yaitu meminta kepada pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperjuangkan kuota calon pegawai negeri sipil CPNS afirmasi bagi orang asli Papua di Manokwari. Sementara itu, salah satu pencakar, Yusua Sayori menjelaskan, mereka yang tergabung dalam tim pencakar Manokwari akan terus berjuang agar alokasi 80% dalam penerimaan CPNS bisa terus capai. Kami dalam tim pencakar orang asli Papua di Manokwari, kami tim semua bergumlah 11 orang. Salah satunya saya dan kami sedang memperjuangkan nasib anak-anak Papua di Manokwari di mana saat penerimaan CPNS kehilangan 51% di mana pembagian presentasi orang asli Papua 29% non-Papua 71% sehingga kami tim bersama-sama dengan Pemda Manokwari melalui BKD dan juga Pemda Provinsi untuk bagaimana dulu sama-sama untuk kita bisa memperbaiki nasib anak-anak Papua yang dari 29% ini bisa dinaikkan ke 80% sehingga hari ini Apabila dalam waktu dekat tim pencakar tidak diberi kesempatan untuk melakukan audiens bersama Gubernur Papua Barat maka mereka mengancam akan melakukan aksi turun jalan. Diketahui bersama sejak hasil seleksi CPNS formasi tahun 2018 resmi dikeluarkan kantor BKD Kabupaten Manokwari beberapa kali disambangi oleh para pencari kerja yang dinyatakan tidak lulus bahkan beberapa waktu lalu kantor ini juga sempat dipalang namun kondisi itu bisa diatasi oleh puluhan personil keamanan yang berjaga-jaga Natalindo Kirewai mengabarkan Terima kasih telah menonton!